Jika dulu kerap mendapat hujatan dan sering dibandingkan dengan Fujian, kini keadaan sudah berbalik. Mayang Lusiana Fitri, adik almarhumah Vanessa Angel, kini ramai mendapat pujian publik. Mayang disebut-sebut lebih menunjukkan positive vibes dibandingkan saudara iparnya Fuji. Bahkan belum lama ini Mayang juga menjadi tamu di podcast Maya Estianti. Di momen itu, aura positive vibes Mayang terpancar. Aduh aku senang deh, aku sekarang dimana-mana FYP dan mulai positive vibes. Jadi aku bisa bacain beberapa komentar netizen ya. Kamu selalu tidak pernah menanggapi OCH netizen ya? Belum bisa merawat diri banget pada saat itu. Tapi sekarang ya Alhamdulillah udah bisa merawat diri, udah mulai public speaking-nya juga berproses juga. Ini ada juga komentar dari Ad Kiki. Maya cocok banget ya jadi host acara-acara seperti ini, pinter banget yang nyari host sukses ya May. Amin. Ada lagi dari Ed Ratshni Ajit Singh. Tambah keren deh Mayang. Ada lagi dari Ida underscore 21. Mayang makin bersinar dengan prestasinya. Ada dari Rubus Namrikus. Pokoknya Mayang is the best lah. Skillnya is okay, respect to Mayang. Ya, mantap. Ya, mantap. Ya, Mayang kini diketahui sibuk mengupgrade diri dengan tetap menempuh pendidikan tinggi. Mayang diketahui kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, mengambil jurusan ilmu hubungan internasional. Seperti apa tanggapan Mayang perihal dirinya yang kini banyak dapat pujian dari publik? Semua udah ada jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, biarkan netizen yang menilai. Jadi, aku juga gak mau menilai diri aku yang paling hebat. Jadi, biarkan netizen yang menilai. Aku selalu bilang, daripada kita fokus ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, mendingan kita fokus sama diri sendiri. Aku gak bisa mengkontrol apa yang orang bilang tentang aku, tapi aku bisa mengkontrol bagaimana aku meresponnya. Jadi, aku ambil positifnya aja. Tak hanya rajin menimba ilmu. Sejalan dengan jurusan kuliah yang diambil, yakni ilmu hubungan internasional, Mayang diketahui juga menjadi karyawan magang di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Potret Mayang menggunakan lanyar DPR tersebut, serta gaya dandanan Mayang saat magang, juga menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan publik. Pada saat itu, aku memang update di TikTok. Aku TikTokkan pakai lanyar sekjen DPR RI, terus dengan caption Magang Dewan. Mua itu dari situ banyak respon-respon positif dari netizen. Dan, outfit aku juga, mereka komenternya lebih elegan. Terus, makin banyak komentar-komentar positif, dapat support dari netizen. Dan mereka kayak, wah ini seneng banget. Maksudnya mereka tuh, ngasih komentar-komentar positif ke aku. Namanya dari situ tuh. bisa magang di gedung DPR-MPR, di kantor DPR-MPR. Aku juga seneng banget pastinya bisa ketemu teman-teman baru. Seleksinya itu cukup ketat ya. Dan aku seneng banget bisa ketemu sama mereka. Dan yang pasti mentor aku juga baik banget. Seneng juga sih ngejalanin aktivitasnya, jadi gak ada pressure atau apa. Tapi aku ngejalanin semuanya juga dengan happy. Kayak, pagi aku magang dulu, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu aku magang. Terus setelah magang, aku biasanya syuting. Pulang, ngerjain endorsean gitu. Terus, kuliah kadang online, kadang offline gitu. Tapi kalau sekarang ini, aku lagi UTS, dan UTS-nya itu semuanya offline. Dua minggu sebelum, almarhumah kecelakaan, itu memang, almarhumah berpesan untuk, aku sekolah yang tinggi. Kenapa saat ini aku tetap semangat untuk kuliah? Ya karena aku selalu ingat pesan-pesan almarhumah. Kalau aku, harus bahagiain dedy, aku harus S1. Selain kuliah dan magang di DPR, Mayang juga makin rajin memperlihatkan prestasinya, di dunia entertainment, dan bakatnya bermain musik, khususnya gitar. Tak jarang melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Mayang mengunggah dirinya tengah bermain gitarnya. Terima kasih. Sebenarnya aku udah ikut-ikut audisi, juga audisi pencarian ajang bakat tuh dari tahun 2013. Waktu itu aku juga sempat ikut Idola Cilik, Indonesian Idol, cuman memang tidak terblow up. Diketahui Mayang memang menekuni dunia musik sejak kecil. Lantas benarkah lantaran dua kali diundang menjadi bintang tamu dalam podcast Maya Estianti? Dalam waktu dekat, Mayang kabarnya akan dibuatkan single oleh Maya Estianti. Semangat buat Mayang dan semangat juga tetap jangan menyeran dunia musik kayak gue. Jadi sebenarnya yang sama Bunda Maya Estianti itu bukan ada proyek lagu, cuman memang aku sama Bunda Maya itu ada podcast. Jadi Bunda Maya Estianti ngundang aku di podcastnya, ya kita ngobrol-ngobrol. Setelah podcast kita bikin konten. Enggak, belum ada proyek lagu sama Bunda Maya sih, tapi insya Allah semoga Bunda Maya lihat ini. Barangkali nanti ada dibikinin lagu sama Bunda Maya kan, amin. Ya perubahan yang terjadi pada Mayang bukan hanya sekedar soal wajah dan tampilan serta bakat. Sikap Mayang sebagai publik figur juga dipuji warganet. Banyak yang mengira perubahan dalam diri dan mindset Mayang dipengaruhi oleh kemandiriannya. Tak jarang netizen menilai bahwa Mayang terlihat lebih bersinar ketika tidak bersama ayahnya Dodi Sudrajat. Apa tanggapan Mayang terkait hal tersebut? No matter what sih orang mau bilang apa tentang daddy. Orang tua yang punya orang tua satu-satunya adalah saat ini aku cuma punya daddy. Mayang sekarang positive vibes sama dadinya. Mayang sekarang berkarir sendiri. Enggak, hey Anda salah. Nah, daddy yang selalu di samping aku memang gak in frame aja. Cuman daddy kalau aku kemana-mana, daddy tetap selalu ikut. Daddy tetap selalu support. Tanpa daddy aku gak bisa kayak yang sekarang. Tak hanya itu Mayang juga terlihat lebih bijak saat dirinya mengungkap sudah memaafkan Jodi yang diketahui terlibat dalam kasus kecelakaan yang menimpa kakaknya. Jika keluarga Fuji belum sepenuhnya menerima permintaan maaf Jodi berbanding terbalik dengan Mayang yang memilih untuk melapangkan hati dan sudah memaafkan Jodi. Ini kan musibah ya bunda, kita gak ada yang tahu takdir itu gimana. Jadi ya aku udah memaafkan Jodi juga, aku dan daddy dan keluarga juga sudah memaafkan Jodi. Kalau aku terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan atau kesedihan itu juga tidak mengembalikan kakakku yang sudah tidak ada. Jika Mayang berhasil membalikan keadaan dan fokus dengan terus menunjukkan prestasinya. Tak jauh beda dengan pesinetron Cassandra Lee yang juga makin bersinar menunjukkan bakatnya di dunia akting. Memerankan karakter perempuan bernama Hana di sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Cassandra mampu membawa pemirsa ikut larut lewat aksinya yang penuh keberanian. Yes, hari ini jadi aku lagi ada di lokasi CBB. Dan ini baru hari kedua aku syuting. Tapi benar-benar kerasa kayak dirangkul, disupport banget sama semua cast, sama semua krunnya. Jadi benar-benar senang banget. Hari ini udah 4-3 scene kayaknya. Ya, karakter Hana dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia memang digambarkan sebagai wanita yang penuh emosi dan keberanian. Hana sendiri diceritakan berada di titik terendah hidupnya. Namun, ia berjuang antara rasa putus asa dan kesempatan untuk bertahan. Karakter yang diperankan Cassandra tersebut pastinya membawa warna baru dalam Cerita Cinta Berakhir Bahagia. Cassandra sendiri merasa sangat enjoy dengan karakter Hana. Cassandra juga merasa aman dan nyaman dengan proses syuting dan teman sesama pemain. Oh iya, itu tadi. Maksudnya benar-benar dirangkul, disupport gitu. Jadi senang aja sih. Tak hanya itu, Cassandra lebih menikmati waktu syutingnya kali ini lantaran ditemani suami tercinta, Ryu Ken Lee. Aku udah sering ngeliat di acting, tapi selalu proud, selalu bangga. Jujur enak banget sih rasanya. Biasanya apa-apa sendiri, mandiri. Kalau enggak paling ditemani mama. Sekarang ada suami, jadi ditemani sama suami. Namun benarkah, Ryu Ken sempat khawatir dengan sang istri. Lantaran Cassandra sempat mendapat adegan yang cukup berbahaya. Seperti apa pula, support Ryu Ken untuk karir Cassandra. Seperti kalian lihat tadi, adegannya memang mau ketabrak mobil. Bangga sih, maksudnya dengan keberaniannya, tapi agak dak-dakan juga ya ngeliatannya. Karena mau sesafety apapun, pasti ada resikonya. Khawatir. Namanya adaptasi, ya kan kita menempuh jalan dan petualangan yang baru. Permisa, terima kasih telah menyaksikan kegiatan kami hari ini. See you next time dan jangan lupa untuk saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia Setiap Hari di RCTI. Terima kasih telah menonton!